Intro Berdasarkan keputusan Kepala Desa Oefavi No. 1 tanggal 18 Maret 2020 tentang pembentukan badan permusawaratan desa, maka pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2020 bertempat di kantor Desa Oefavi Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang telah diadakan acara pelantikan terhadap anggota badan permusawaratan desa terpilih untuk masa bakti tahun 2019-2025. Turut menghadiri acara tersebut, PLT Camat Kupang Timur, Kapolsek Kupang Timur, PLT Desa Oefavi, Ketua PKK Desa Oefavi, Kaur, Dusun, RT, RW, Rohaniwan, dan Toko Masyarakat Setempat. Ada pun nama-nama anggota badan permusawaratan desa yang dilantik saat itu adalah Jakob S. Tamino sebagai Ketua, Nixon J. Bonbalan S.T.R.M. sebagai Wakil Ketua, Lilisandra Benuf S.S.S. Sekretaris, Satur Nino M. Pinto S.T.P. sebagai anggota, Carolina Odete Mau S.P.D. anggota, Meliaki Nome S.P.T. anggota, Doris Tam Nasi anggota, Melkiah Salang anggota, dan Afret Benuf anggota. Pantuan suara fakta hukum acara pelantikan anggota badan permusawaratan desa Oefavi berjalan aman, tertib, dan lancar. Salam sejahtera baik kita semua, setiap hari pada setiap hari. Ibu PLP, sama Kupang Timur yang kami hormati, apa Kupang Timur bersama, sama Kupang Timur yang kami hormati, bahkan ketua BPD yang ramai yang kami hormati, bahkan asisten Kupang Timur yang kami hormati, dan Bapak Ketua Majelis DTLFAP yang kami hormati, bahkan semua BPD terpilih hari ini dilantik, dan aparat masyarakat desa Oefavi, dan toko masyarakat, toko perempuan, dan toko pemuda, bahkan terlebih yang kekakar desa Oefavi yang kami hormati, yang kami hormati, yang kami hormati. Saya sebabkan kejahat cekalese Oefavi menurutkan terima kasih banyak keparat, yang kami hormati, yang lama, yang selama ini berupaya, bersama teman-teman, yang memadukan desa Oefavi, yang tercinta ini. Oleh karena itu, halakan saya, yang mana tadi ada sembilan orang BPD terpilih, yang tadinya sudah dilantik, dan dua tangan terangkat ke atas, bahkan satu tangan terpedang pada Alkitab. Dan di dalamnya ada rohanan yang lebih penting kita. Maka saya merasa bangga hari ini. Kalau saya sebabkan keparat desa Oefavi, bahkan BPD desa Oefavi, bahkan ketua majelis desa Oefavi, kita sama-sama, bintu-bintu membangun desa Oefavi, sudah tentu kita keluar dari stunting, yang sedentar saya terima dengan 37 orang. Saya enggak paham, sebenarnya, di kecemaikanan kewarian di stunting, ternyata, jangan tahu-tahu pati yang kutub, kita stunting tertinggi. Oleh karena itu hal-hal saya, mari kita sama-sama, bahu-men-bahu, untuk kita keluar dari yang namanya, kekanan. Kalau kita jantung pokok, pokok-kokok kutub, kita disebut, istantik, akan lari angkohan. Itu adalah menarik. Oleh karena itu harapan saya, Bapak, di depan kita, Ibu KLT, Kutuban Timur, harapan kami, kita akan terima kasih banyak, karena hari ini, ini sudah melantik. Kita akan untuk menjaga tinggi. Kami sebagai pemerintah desa Oefavi, sebagi mitra, bukan sebagi inspektor, hari ini, diberapa, saya ibu, sebagi mitra, tidak ada yang dihormat, saya sebagi inspektor, mari kita sama-sama, kawan, ini rumah ada yang dihormat, di depan dari mana, dia memang, dia malam masyarakat, dia menunjukkan alapar, dan miskin, karena skanking, karena jika, oleh karena itu hal-hal saya, mari kita sama-sama, bahu-men-bahu, saya buka dua, saya diberapa, mari dengan lembahan, kita sama-sama, dan kita semua, yang sementara, terkini, mari kita menjari program, dan luar, dan untuk, kita mau ke desa Oefavi, tembun di desa Oefavi, maka, kita masyarakat desa Oefavi, di luar dari antara, saya bilang, sampai 35 orang, desa Oefavi, maka kalau, ada, pagurur, di luar ilmu, 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 oleh kami, para penyakit saya, yang hari ini, yang ada, semua ini, adalah, aparat, desa Oefavi, mari kita beri bersama, di luar dari, apa yang di sini, di luar ilmu, dan para penyakit saya, yang terakhir, para posyik, tadi sudah, beri-i bicara, tentang keamanan, saya sudah, sebagai pemerintah, saya, terumah yang baik, dan bahwa, saya dapat, untuk memanye, bukan saya dapat, untuk, menurut saya, kalau ada, termasalahan, termasalahan, yang selama ini, kita, setan tinggi, tinggi, karena, kita hanya, urus, terkara, tidak pernah, melihat, dan, tidak pernah, melihat, masyarakat, yang sedang, para, disimul, dan lain, sebagainya, oleh kami, keberatan saya, mari kita beruah, yang, luar di atas lebat, juga, desa Fafi, desa Cokoh, dan desa Bermudara, desa, barengkali, anak dari saya, sekiannya, saya, beri, terima kasih. Selamat siang, Bapak, 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 telah terpilih, sebagai, tetua DPD, desa, OE Fafi, apa, program, Bapak, kedepan, untuk, melaksanakan, kegiatan, di desa tersebut, mungkin, program, pertama, yang, akan, kita, sebagai, yang, terpilih, lakuk, sementara, kan, dalam, kondisi, pandemi, itu, program, pertama, karena, melaksanakan, program, itu, menyakit, DPD, pertama, itu, program, pertama, kita, anggota, terjadi, baru, jadi, mungkin, kita, akan, melakukan, program, berikutnya, yaitu, kebutuhan di masyarakat, seperti apa, yang sangat mudah, sakit ini, menurut, Bapak, yang harus dilakukan, lebih awal, kalau, kebutuhan, di luar, pandemi ini, untuk, desa yang fahili, tidak, menyakit, air bersih, air bersih, karena, menyakit, menyakit, peternakan, yang, barulah, akan, mengalami, banyak, penyakit, terwasa tangan, yang perlu, diakitkan, hal-hal, yang harap, membapak kepada, semua, anggota, DPD, untuk bekerja sama, seperti apa, harapan saya, karena, kehidupan, anggota, DPD, sekarang, yang terpilih, SDM-nya, saya, melakukan, pelakang pendidikannya, cukup, mencuni, saya, mereka bisa, diajak, kerja sama, tenaga-tenaga muda, yang potensial, mereka, punya, pengalaman, diri, akan, diterapkan, dalam, proses, pembangunan, untuk, kerja sama dengan, kepala, bisa sendiri, seperti apa, ke depannya, supaya, agar lebih baik, untuk, kerja sama dengan, kepala, kita, kita, belum pernah, berkerja sama dengan, terpangkat, dari kondisi, saat ini, kita, optimis, dan bisa, dikerja sama dengan, terima kasih, dengan Bapak, yang, sendiri, kodimu, stamela, terima kasih, baik, jadi, desa terpupan, nah, kalau ada, desa terpupan, pintu, ternak, itu, punya harga, pertanian, punya harga, sama, tidak ada, yang bilang, pertanian, lebih berharga, atau, peternakan, lebih berharga, apaikan satu sisi, oleh karena itu, revolusi 5P, yaitu, pertanian, peternakan, pertumbuhan, perikanan, pariwisata, sedangkan, TGPS, tanam jagung, taneng sapi, program gubernur, Nus Tenggara, Tenggara, oleh karena itu, kalau itu, program berhasil, kalau kita, pemerintah, SOS Fafit, bersama-sama, BPD, kita membuat, peraturan desa, dan setelah, kita membuat, peraturan desa itu, maka kita kirim, ke bagian hukum, kantor bupati, dan disitu, ada payung hukum, dari kantor bupati, maka, itu sebesar, deklarasi arat, di kantor desa, Fafi, dan itu sudah berjalan mulus. Saran atau himbawan, ibu terhadap, ibu-ibu yang berada, di desa, Fafi, supaya mereka dapat, melakukan sesuatu, lebih baik di rumah tangga, agar anak-anak, jangan terkena, santing. Himbawan saya, BK, Ketua, tim pengerak, BKK desa, untuk, ibu-ibu, memperhatikan, kebersihan, memperhatikan, makan, minum, berikan kepada anak, baik dari kandungan, bahkan datang, bayi, datang, anak-anak, itu lebih perhatian, kepada mereka, lewat makanan, yang, ibu berikan, bagi anak-anak. Sekarang, ibu, sekarang kan lagi, pandemi COVID-19, ibu seperti apa, terhadap, rumah tangga masing-masing? Sementara, kita hadapi, pandemi COVID, jadi, kebersihan ini, lebih utama, lebih utama, bagi ibu-ibu, bahkan, kalau bisa juga, kehamilan ini, kita, ini, jaga jarak dulu, karena, sementara ada di, depan COVID ini, maka, anak-anak ini, yang menjadi, sesaran utama, karena, kita tidak tahu, lewat, makanan, karena, COVID ini, kita harus jaga kebersihan, jaga makanan, bahkan, yang ada di depan kita, kita harus buat, seperti, supaya, mendapatkan anak-anak, mendapatkan gisi yang baik, sehingga, tidak, menjadi standi. Terima kasih dengan ibu, Ibu Amelia Suwan. Sejauh mana, Bapak telah menjalankan, ketugas dalam hal ini, persiapan untuk melakukan, pelantikan di desa Oifafi? Jadi, baik, terima kasih, Bapak. Jadi, sesuai jatuh, atau skedul, yang telah diberikan, oleh, desa, terkait dengan, pelaksanaan, pengambilan sumpah, janji, dan pelantikan. Nah, dari dasar surat itulah, mereka juga, kepada tamat, yang tamat, mendes posisikan, kepada saya, untuk, mempersiapkan, segala sesuatu, yang berkaitan, pengambilan sumpah, janji, dan pelantikan. Untuk, anggota badan, permusawaratan, desa Oifafi, periode, pelanjangan, 2019, 2020. Makanya, karena tugas, dan kebenaran, selain daripada, ketentraman, dan kecepatan umum, saya juga, mendekat, ibu camat, untuk melaksanakan, pemerintahan ini. Selain di desa, Oifafi, apakah ada desa lain, yang telah melakukan, pelantikan, DPD? Ya, selain, desa Oifafi, yang sama juga, kami sudah, laksanakan itu, di desa, menurus, dan desa Oifafi. Dan itu juga, saya yang diberikan, mandat oleh, camat, untuk, mempersiapkan, segala sesuatu, yang berkaitan, dengan pelantikan itu. Harapan seperti apa, supaya, anggota DPD, yang terlantik, dapat bekerja dengan baik? Memang, harapan yang dimaksud, oleh ibu camat, terkait dengan, kevoksi mereka, bahwa mereka adalah, mitra kerja, daripada, kapal desa, tentunya, mengacu pada, Undang-Undang nomor 6, tahun 2010, tadi, Undang-Undang desa, itu, yang mana, salah satu, kevoksi adalah, mereka, sebagai, mitra kerja, daripada, pemerintah desa. Untuk itu, segala peraturan, perundang-undang, yang dimiliki oleh, DPD itu, perlu mereka pelajari, dengan baik. Karena, ketika mereka, membuat, satu peraturan desa, atau, melaksanakan, penetapan, APDDS, terkait dengan, dana desa itu, mereka, beri bersama-sama, untuk melakukan, musjawara, untuk, melaksanakan, atomi eksekusi, dana desa, desa tahun 2020. Setelah, apa selain, desa-desa yang telah, melantik, penurus DPD, desa apa saja, yang belum, melantik penurus-penurusnya? Kalau, sepanjang saya, menangani, acara-acara, seperti ini, ini, tidak hampir seluruh, desa itu, sudah terisi, DPD, ini cuma terakhir, dari, kecamatan Kupang Timur ini, desa-afi yang baru, hari ini, dilaksanakan, kelamatan Kupang Timur. Terima kasihkan Bapak. Terima kasih. Dengan Bapak siapa, sebut nama? Bapak, saya nama, Abraham Kihi, kepala seksi, ketentraman, dan ketertiban umum, kecamatan Kupang Timur.